Dan selanjutnya kita akan pantau Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Tim DVI telah mengumumkan ada 14 jenajah lagi yang teridentifikasi hari ini, Rika. Ya, betul sekali. Sehingga total ada 27 korban yang teridentifikasi. Selengkapnya akan disampaikan Enda Tarigan. Silahkan, Enda. Ya, selamat siang Rika dan juga Tommy. Benar bahwa hingga siang ini setidaknya sudah ada 27 orang yang teridentifikasi. Begitu, dimana 27 orang korban jatuhnya pesawat lain RCT 610 PKLPQ ini sudah berhasil diidentifikasi. Dan salah satu diantaranya ini merupakan anggota kepolisian, yaitu AKBP Mito. Tadi jenazah daripada AKBP Mito ini sudah dipulangkan, begitu ya diserahkan kepada keluarga dari Rumah Sakit Polri. Tadi menggunakan ambulans dan akan dibawa ke bandara. Kemudian akan diberangkatkan menggunakan pesawat Batik Air pada pukul 1 siang atau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pesawat tersebut akan menuju ke Semarang. Sebelum akhirnya nantinya jenazah akan dikembalikan atau diserahkan kepada keluarga yang berada di tempat kelahiran korban yang ada di kendal. Dan tadi memang AKBP Mito ini dikenal sebagai petugas kepolisian yang hari-hari ini bertugas di Polda Bangka Belitung. Dan kepergian ataupun keberangkatan dari jenazah tadi ini juga diikuti dengan penghormatan terakhir oleh para rekan-rekannya ketika masih bersekolah di Akademi Kepolisian pada Angkatan 1998. Dan berikut adalah cuplikan cerita singkat tentang AKBP Mito dari rekan-rekannya. Kami sangat terharu beberapa kali kami melepas kepegian teman-teman kami dan ini almarhum adalah sosok seorang polisi yang memang sangat memiliki jiwa penolong yang tinggi. Pada saat ditaruna almarhum ini sering membantu teman-temannya apabila ada kesulitan. Kemudian almarhum yang kita kenang adalah orang yang penyabar, hampir dikatakan kita tidak pernah melihat yang bersangkutan ini emosi atau marah. Jadi ini adalah kegiatan penghargaan kami dari Batalan Parmasetika. Kami berharap mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan kemudian keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan dan ketabahan. Ya, sementara itu masih ada dua orang anggota kepolisian yang sampai saat ini masih belum teridentifikasi. Sementara dari tim DVI, Rumah Sakit Polri juga masih melakukan identifikasi lanjutan. Begitu di mana setidaknya Rumah Sakit Polri saat ini sudah menerima sekitar 163 kantong jenazah. Di mana kantong jenazah ini juga berisi dari bagian jenazah yang kemudian akan dilakukan identifikasi. Sementara kalau kita lihat di sini, ini merupakan tempat bagi keluarga korban yang masih membutuhkan informasi. Mereka juga bisa datang ke sini untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dan dari kantong jenazah tersebut, setidaknya sudah ada 529 sampel yang diambil. Namun dari jumlah tersebut, ini merupakan bagian dari 27 orang yang sudah teridentifikasi tersebut. Sementara kita kembali ke Rika dan juga Tommy.